Pada nomor KTM perorangan kelas A, Kadiri Anas berhasil mempersembahkan perak untuk sumbar dengan total poin 2.281, sementara di KTM perorangan kelas B, NS Rialatif M dengan total poin 787 berhasil membawa medali emas ke Sumatera Barat. Sementara pada KTM beregu kelas A, Rijalul Fatani dan Kadir Anas berhasil bawa pulang medali perak dengan total skor akhir 5.645, dan di KTM beregu kelas B, NS Rialatif M dan Syahroni berhasil memperoleh medali perunggu dengan total poin 5.946. NS Rialatif M, peraih emas pertama sumbar di PON 20 Papua 2021, mengatakan bahwa ia sangat bersyukur dengan hasil yang ia dapatkan. Ia juga mengakui mengalami kesulitan jelang take-off karena mendapati urutan yang terakhir. Sementara itu pelatih gantulnya sumbar, Philips R. Sakti, tanpa girang usai penyerahan medali untuk kotingan sumbar. Dikatakannya ia sangat senang apa yang telah didapati oleh anak-anaknya pada kelas ketepatan mendarat. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali naik pentas, penyerahan medali kali ini sumbar tidak pernah absen. Saya tentu sangat gembira meskipun katakanlah kami punya target sebenarnya minimal 2 emas. Tapi seandainya nanti dalam pertandingan berikut yaitu cross country dapat lagi 1 emas. Ini bahkan lebih target dalam arti kami PON 4 atau 5 tahun lalu itu 2 emas 1 perunggu. Ini sekarang sudah 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Dari Papua, Tim Liputan Ainews melaporkan.